Pemirsa satu lagi korban banjir bandang di Sumatera Barat ditemukan di aliran sungai Batang Anai yang berada di Kebupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Mayat korban ditemukan di bawah bebatuan sehingga tim besar kesulitan melakukan evakuasi. Dengan adanya penemuan tersebut, dari 21 yang dilaporkan hilang, 11 diantaranya sudah ditemukan di Kebupaten Padang Pariaman, sementara satu korban lainnya di hampir waktu bersamaan juga ditemukan di Lemba Anai, Kebupaten Tanah Datar. Begini salah satu korban banjir bandang yang ditemukan warga di sekitar aliran sungai Batang Anai, tepatnya di daerah Kuku, Kebupaten Kayu Tanam, Kebupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ketugas tim besar sedikit kesulitan mengevakuasi selain harus menyeberangi aliran sungai, mayat korban juga ditemukan dalam keadaan sudah mulai membusuk dan tertimbun di bawah bebatuan. Dengan ada penemuan mayat tersebut, maka sudah ada 11 orang hilang akibat banjir bandang yang ditemukan di Kebupaten Padang Pariaman, pada waktu yang bersamaan, salah seorang korban juga diinformasikan ditemukan di daerah Lemba Anai, Kebupaten Padang Pariaman. Berdasarkan laporan dari masyarakat, untuk korban yang nyatakan hilang akibat banjir bandang yang diperkirakan hanyuti sepanjang aliran sungai Batang Anai ada 21 orang. Dengan ada penemuan itu, maka masih akan dilakukan pencarian untuk beberapa orang korban lainnya. Kita saat ini adalah medan untuk penjemputan mayat, dikup, arusnya jeras, terus ada teping-teping yang saling membahayakan. Terus kedua, mayat dijepit dua batu besar. Alhamdulillah, berkat bantuan masyarakat di sekitarnya ini, aparat TNI dan Polri, besar matim, mayat dapat divakuasi. Untuk mayat yang kita temukan di aliran Batang Anai, Daerah Kayu Tanam, atau Padang Pariaman, adalah mayat yang ke-11. Diperkirakan ada berapa? Yang dari malam yang kita dapat data, survivor atau korban yang belum kita temukan adalah 10 orang. Berarti total penjaraan? Total penjaraan kita tadi dari malam ada 10 orang, dapat sekarang tinggal 9. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Ika Gus Priyadi, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!